Power Supply ATX 3.0 Kok murah? Baju baru buat lebaran udah biasa Motor baru buat pamer pas mudik juga udah gak jaman rey Sekarang waktunya bawa PC baru waktu pulang kampung Jangan lewatkan promo berkah Ramadan dari Gigabyte Special discount sampe dengan 500 ribu dan hanya berlaku sampe 30 April 2023 Langsung aja ke official store Gigabyte di Tokopedia Link lengkap ada di deskripsi Sejak Nvidia merilis GPU keluaran terbaru mereka dengan colokan model baru Colokan PCI Express 5 ya Atau kita kenal juga dengan nama colokan ATX 3.0 Itu akhirnya kita pelan-pelan mulai tau nih Bahwa ternyata ada standar baru dari Power Supply yang keluaran terbaru Dimana yang kita tau sejauh ini adalah Ada colokan apa namanya yang baru tadi Colokan 12 VHP WR dan secara harga Power Supply yang udah punya colokan baru itu dan udah comply dengan ATX 3.0 Harganya mahal Mahal banget malahan untuk saat ini Nah saya kaget Karena waktu saya ngeliat ini Ini adalah Power Supply murah Ini harganya gak sampe 1 juta Tapi disini ada tulisan ATX 3.0 Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Power Supply semurah ini Jadi ini adalah FSP Hydro K Pro 750 Watt Dan harganya gak sampe 1 juta Kok bisa ada ATX 3.0 nya? Apakah dia beneran ATX 3.0? Nah tapi ternyata Ya perkiraan saya agak sedikit meleset sih Bahwa ternyata di dalam Power Supply ini Tidak ada colokan model baru Semuanya masih model lama Terus bagaimana dia bisa ngasih ATX 3.0 gitu ya Nah disini yang tertulis adalah ATX 3.0 Power Excursion 200% Terus apa ini? Off PSU Rated Size for 100 Microsecond Ya jadi ceritanya Kalau di standar ATX 3.0 itu ada salah satu persyaratan Bahwa dia bisa menahan spike power hingga 3 kali lipat dari power yang disuplai ke GPU Selama 100 Microsecond Nah disini ditulis Power Supply-nya bisa comply kesana Yang jadi masalah adalah Ini sticker coy Jadi ini bukan tempelan asli Ini tambahan Siapa yang nambahin? Apakah dari FSP-nya langsung Dari sejak dia keluar dari pabrik Atau ditambahin di tengah jalan? Susulan Yang jelas kalau kita lihat di postingannya FSP resmi Di bulan Oktober tahun 2022 Disitu mereka ngasih daftar Power Supply ATX 3.0 apa aja Yang akan mereka rilis ke depannya Disitu ada banyak banget yang masuk daftar Tapi Hydro-K tidak ada di dalamnya Dan yang bikin saya juga tidak berharap Ada Power Supply murah yang menggunakan label ATX 3.0 adalah Karena yang butuh power excursion setinggi ini Itu adalah GPU keluaran terbaru dari Nvidia Yang kelas atas pastinya Seperti RTX 4090, 4080 Dimana itu dayanya aja by default udah tinggi banget Jadi spike-nya akan jauh lebih tinggi lagi Dan orang yang beli GPU kayak gitu Kayaknya enggak deh Kalau pakenya Power Supply yang seharga 1 jutaan Dan buat kamu yang masih pake GPU generasi sebelumnya Bukan yang terbaru sekarang yang udah pake colokan baru ya Ya itu sebenernya kamu pake Power Supply Yang gak usah ATX 3.0 juga udah aman sih Secara GPU yang ada sebelum ini Itu dibuat berdasarkan standar ATX 2.52 Jadi gak usah ada standar 3.0 Udah aman semuanya Karena standarnya yang ini adalah standar yang baru Tapi sekarang kita bahas aja tentang ini nih Stiker ATX 3.0 ini Maksudnya gimana? Apakah cuma stiker ini doang Yang maksudnya hanya sekedar power excursion doang Atau ada yang lainnya yang Standar ATX 3.0 yang dimasukin ke dalam power supply ini Secara kalau kita bicara tentang standar ATX 3.0 Itu bukan cuma sekedar colokan baru Bukan sekedar power excursion Tapi ada banyak hal lainnya Dari pengaturan berapa persen ke CPU Berapa persen ke GPU Terus tentang power on time dan segala macem Pokoknya banyak banget lah Nah kalau kita lihat spesifikasi dari FSP Hydro K Pro ini Dia lebih mirip Malahan mirip banget sama FSP HV Pro Dimana HV Pro itu ya masih jauh lah Dibandingin power supply ATX 3.0 yang sebenarnya Salah satu yang bikin beda Hydro K Pro ini sudah menggunakan hydraulic bearing Atau HYB fan Yang secara teori akan lebih silent Dengan durability yang lebih panjang Dibandingkan sleeve bearing fan yang digunakan pada HV Pro Selain itu kedua seri power supply ini Dirilis dengan kapasitas yang juga berbeda HV Pro cuma punya 2 varian 550 dan 650W Sedangkan Hydro K Pro ini punya 4 varian 500, 600, 750, dan 850 Sedangkan spek lainnya Antara HV Pro dan Hydro K Pro Boleh dibilang 11-12 dan mereka juga sama-sama non modular Nah kalau kita lihat speknya HV Pro Tertulis dia comply dengan ATX 2.52 Tapi pada halaman resmi Hydro K Pro Gak ada tulisan comply ATX 2.52 Tapi gak ada juga keterangan bahwa dia comply dengan ATX 3.0 Jadi kalau ngelihat spesifikasinya Harusnya sih dia dibuat bukan untuk sesuai dengan ATX 3.0 Tapi ya standar sebelumnya Dan masalah power excursion yang 200% atau berapapun yang diklaim ditempel disini Itu adalah satu hal yang sangat sulit untuk bisa dibuktikan Jadi sebelum kita berlanjut Ya saya asumsikan aja bahwa ini hanya sekedar stiker bre Tapi jangan salah Dengan adanya ATX 3.0 Bukan berarti power supply yang menganut standar lama Itu tiba-tiba jadi obsolete Tiba-tiba jadi jelek dan gak layak untuk digunakan Enggak, salah besar Mayoritas perubahan yang ada pada ATX 3.0 Dan sebenernya update ATX sebelum-sebelumnya Itu adalah pada masalah proteksinya Sistem proteksinya dibuat lebih bagus Dibuat lebih ketat Atau mungkin agak dilonggarin sedikit Sesuai dengan asesmen si pembuat standar Nah ceritanya Salah satunya tadi adalah power excursion ini Dimana GPU keluaran terbaru Yang memang kelas high end Itu memang sangat haus daya Dan memang butuh proteksi yang lebih Tapi pada prakteknya Kalau kamu udah pake power supply yang bagus Walaupun ikut standar yang lama Dan pake converter Itu sebenernya juga udah aman Untuk menjalankan GPU keluaran terbaru sekalipun Nah kalau untuk masalah proteksi yang lain Salah satunya itu yang diatur dalam standar ATX Adalah toleransi dari voltase Jadi di power supply itu kan ada yang Plus 12V, plus 5V, 3.3V, minus 12V gitu kan Nah itu kalau di standar yang lama Versi 2.52 Itu toleransinya semuanya 5% Plus 5% kurang juga 5% Sedangkan pada ATX 3.0 Salah satunya malah dibuat jadi lebih longgar Pada jalur 12Vnya Yang maksimumnya masih tetap plus 5% Tapi yang kebawahnya itu malah jadi minus 7% Jadi kalau pada ATX 2.52 Minimalnya adalah 11.4V Dan maksimum 12,6V Pada standar ATX 3.0 yang baru ini Toleransinya naiknya masih tetap 12,6V Tapi turunnya udah jadi 11,2V Toleransinya Bukan 11,4V lagi Jadi kalau kita bicara tentang aman mana Ya malah lebih aman yang standar 2.52V Karena dia lebih ketat Terus pada standar yang baru ini ATX 3.0 Ada lagi aturan tentang Power on time Rise time Hold up time Dan sebagainya Kalau kita lihat di spesifikasi Hydro K Pro 750 Watt ini Tertulis hold up timenya Lebih dari atau sama dengan 17ms Pada 80% load Dan kalau kita bandingin Pada standar ATX 3.0 T5 atau hold up time Yang disyaratkan adalah Lebih dari 16ms Jadi untuk satu poin ini Power supply ini Memang sudah memenuhi syarat Dari ATX 3.0 Tapi kalau yang lainnya Ya gak tau Harus dites lebih lanjut Tapi dari beberapa contoh ini aja Kita udah bisa lihat Bahwa Perbedaan antara ATX 2.52 Dan ATX 3.0 Ya dalam beberapa Core systemnya Itu gak terlalu banyak Dan bahkan Dalam beberapa Kasus Ternyata Power supply lama pun Ada yang memang Sudah memenuhi Aturan dari ATX 3.0 Termasuk FSP Hydro K Pro ini Jadi pada intinya Standar ATX ini Dibuat sama Intel Dan setiap kali Dia membuat update Ya dari awal sih Dari awal bikin standar itu Bukan dengan main-main Jadi memang udah Dengan perhitungan yang bener-bener Kemudian di update lagi Kalau ada sesuatu yang perlu Diperbaiki Dan akhirnya Dari progress Dia bikin ATX awal Sampai 3.0 Itu semuanya udah Dengan perhitungan Yang Ya yang mumpuni lah ya Bahwa power supply itu Dibuat Memang harus bisa menahan Segala macam Gangguan listrik Tinggal toleransinya aja Yang sedikit berubah Di setiap update versinya Secara kualitas My Club ID Udah pernah ngetes Power supply ini Dia dites dengan Mesinnya yang canggih Itu ya Dan disitu kelihatan Bahwa dia bisa menghandle Segala macam Bentuk beban Dan voltasenya Masih stabil Dan kalau kita lihat Secara tier list Ini kalau kita mau cari Referensi Nyari power supply gitu ya Dia masuk ke dalam Kategori TRC Ini bukan berarti jelek Karena di TRC ini Disebutkan bahwa Toleransinya tadi Untuk voltasenya adalah 5% Dimana artinya TRC ini Dia kurang lebih Dia udah sesuai Dengan standar ATX Di saat Sistem penilaian itu Dibuat ya Dan masalah nanti Ada tier A dan tier B Itu berarti dia Bukan hanya memenuhi standar ATX Tapi bisa lebih Bagus lagi Jadi kalau udah sesuai dengan standar Ya pada dasarnya sih Sudah cukup aman Untuk digunakan Nah kalau tadi Dites sama MyClub Pake alat yang canggih Bisa kelihatan Voltasenya kayak gimana Gimana ceritanya Kalau power supply ini Digunakan langsung pada PC Apakah range Voltasenya tadi Juga sama amannya Langsung aja kita lihat Saya tes ngasih Beban CPU Pake Cinebench Dan ini kita lihat Ya ini adalah power total CPU dan GPU nya 100 Ya sekitar 130-140an Watt lah ya Tapi ini 2 ya Jadi CPU sama GPU Yang lagi idle Nah ini untuk GPU nya sendiri Dia cuma sekitar 20an Watt Karena memang gak kerja apa-apa Dan ini kalau CPU nya doang Ya hanya ada di kisaran 100 Ya gak sampai 120 Watt lah ya Aktualnya Full load Untuk Cinebench R23 Multicore Ya terlihat disini Voltasenya ada di kisaran 12,4 12,3 Dan stabilnya di 12,4 Dan ini berarti Dia masih masuk Kedalam range Toleransi ATX 2.52 Yang mana tadi Maksimumnya adalah 12,6 V Oke sekarang kita coba Untuk kasih beban Hanya untuk GPU nya doang Ini saya tes pake Furmark Ini GPU nya pake RX 7900 XT Disini kita lihat Dia ada di kisaran 390an Watt Kayaknya ini maksimumnya ya Ini seluruh sistem Bukan cuma GPU Kalau GPU nya doang Ini sekitar Ya itu 360 Ya 360an lah ya Sedangkan CPU nya Dalam kondisi Idle Dia segitu Watt nya Dan kita lihat nih Untuk voltasenya Terlihat pada Jelur PC Express nya Dia ada di kisaran 12,2 Sampai 12,5 Dan ini juga Masih masuk Dalam toleransi Yang tadi ya Batas atasnya adalah 12,6 V Jadi memang bener Bahwa power supply ini Dia Masuk Ke kategori TRC Di mana Toleransi nya adalah Plus minus 5% Nah terakhir Kita kasih beban Dua-duanya CPU dan GPU Ini Cinebench R23 Multicore Dan 4Mark Bersamaan Kita lihat disini Bebannya Hampir mencapai 500 Watt Ini untuk keseluruhan Sistem Bukan sistem keseluruhan sih Cuma CPU dan GPU doang ya Ini GPU nya aja Terus Yang ini CPU nya segini Dan kita lihat Kondisi Voltase pada GPU nya Juga masih sama 12,2 Sampai 12,5 V Kemudian untuk CPU nya Juga masih sama Ada di kisaran 12,3 Sampai 12,4 V Jadi Ini mau dikasih Beban CPU doang Atau GPU doang Atau dua-duanya Dikasih beban bersamaan Ternyata Kondisi voltase nya Masih sama Dan sekali lagi Masih ada di dalam Range 5% Dan sesuai dengan Standar ATX 2.52 Dan cocok banget Kalau dimasukin Ke dalam tier C Yup Itu tadi Salah satu Power supply entry level Dari FSP Hydro K Pro Dan ini Walaupun ada Stiker ATX 3.0 Kalau saran saya sih Abaikan aja Gak usah dianggap Karena gak usah ada Tempelan ini pun Ya dia udah termasuk Power supply yang Udah cukup aman Untuk kita pake Di PC kita sehari-hari Tapi Saya juga udah sering ingetin Kalau kondisi kelistrikan rumah Kamu bener-bener parah Naik turun voltase nya Parah banget Ya kalau bisa Jangan beli yang entry level Gimana caranya Tau parah atau enggak Ya diukur sendiri Cara ngukurnya gimana Googling aja Banyak yang kasih tau caranya Jadi buat kamu yang Pengen cari power supply budget Yang sedikit lebih bagus Dibandingin HP Pro Dan punya pilihan Kapasitas yang lebih Banyak Kalau HP Pro tadi kan Cuma 550 dan 650 Ini bisa ada Sampai 850 Maka FSP Hydro K Pro ini Bisa jadi pilihan Yang cukup solid Harganya Lumayan murah kok Terima kasih telah menonton